Jika melihat soal seperti ini, maka hal yang dapat kita lakukan yaitu melakukan substitusi fungsi. Yang ditanya di sini yaitu fungsi mx ketika x kita substitusikan menjadi fungsi hx. Tapi yang pertama kita perlu melihat fungsi utamanya yaitu fungsi mx, di mana nilainya selalu 7 untuk setiap nilai x. Maka oleh itu jika kita substitusikan hx keseluruhannya ke dalam mx, maka nilainya akan selalu 7, karena nilainya 7 untuk setiap nilai x. Jadi jika kita dapat simpulkan fungsi yang ditanyakan ini, mx ini, bisa kita simpulkan nilainya adalah 7. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.